Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Lifetech Di video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat mesin countdown Jadi disini ada satu push button ada satu buzzer kemudian ada LCD I2C dan saya menggunakan Arduino Uno disini ya Nah ini sangat berhubungan dengan video sebelumnya Jadi counter countdown yang mau saya buat ini bisa disetting waktunya mau berapa detik kemudian kalau dia sudah sampai 0 dia akan beep berbunyi ya dan waktunya akan ditampilkan disini dengan font yang lebih besar seperti di video sebelumnya kayak biasa kan font kita bisa dibagi dua baris kan jadi kecil kan jadi ini satu layar ini kita fullkan dengan font size-nya sama dengan tinggi si LCD ini oke nah disini untuk koneksinya untuk ground kita colokkan ke ground VCC ke 5V SDA ke A4 SCL ke A5 oke kemudian untuk buzzer saya colokkan di A2 disini analog 2 dan push button saya colokkan di analog 1 oke nah koneksinya hanya itu saja ya teman-teman ya nah sekarang kita lihat dulu ya cara kerja alatnya ya setelah itu kita akan membedah codingnya ini sudah saya upload nah ini kita colokkan nah teman-teman lihat itu tampilannya ada 3 digit di layar ya nah kalau mau naikkan angkanya atau nilai detiknya ini per detik ya hitungannya ya itu tekan saja button ini oke coba kita tekan nah ini sekali tekan dia akan naik 1 kalau mau cepat ya tekannya agak cepat ya nanti bisa di kombinasikan dengan potensio atau rotary encoder juga bisa ya untuk menaikkan angkanya lebih cepat atau mau pakai keypad juga bisa nanti oke nah ini hanya contoh saja ya saya pakai 1 push button nah kita misalnya naikkan di 30 detik misalnya ya 30 detik nah untuk mengaktifkannya kita tinggal long press saja ya kurang lebih 1 detik tekan maka layarnya akan berkedip oke setelah berkedip dia akan mulai countdown oke kita coba ya teman-teman ya ya seperti itu dia mulai countdown nanti sampai di 0 saat sudah mencapai 0 maka buzzernya akan berbunyi terus menerus ya kita bisa atur waktunya mau beepnya berapa millisecond sekali gitu oke nah seperti itu teman-teman dia berbunyi ya nah untuk menghentikannya kita tekan saja ini sekali ya maka dia sudah balik ke mode awal lagi oke kalau mau dihentikan di tengah countdownnya juga bisa coba kita naikkan ya ini ya kita buat di 10 detik misalnya kita running nah misalnya di detik ke 5 kita mau hentikan bisa tinggal tekan saja saya pakai milis ya teman-teman ya nah ini dia langsung otomatis berhenti oke kalau kita long press lagi maka dia lanjutkan dari 5 oke coba kita long press lagi nah dia akan lanjut lagi gitu ya kira-kira kita mau stop lagi pasti 1 detik juga bisa karena prinsipnya kita pakai milis ya disini ya bukan pakai delay jadi tidak menunggu nah sekarang kita lihat codingnya seperti apa ya teman-teman ya nah di bagian coding ini coding utamanya masih sama dengan video sebelumnya tapi ada fitur-fitur penting yang saya tambahkan disini ya nah ini sama ya untuk segmen untuk displaynya teman-teman bisa cek di video sebelumnya isinya hanya array ini saja untuk menyalakan pixel mana karena kita meng-custom kan angka yang kita tampilkan di LCD itu kan hasil dari custom sendiri eh bukan pakai yang di library nah jadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya silahkan di cek kemudian disini juga ada array untuk mengambil misalnya mau nampilkan 0 maka kita akan mengakses satu per satu ini ya LCD write 1 LCD write 2 dan sebagainya juga sudah saya jelaskan silahkan di cek oke ini sampai digit 9 ya nah kemudian nah yang saya tambahkan adalah ini count variable count ini untuk menyimpan nilai waktu yang kita mau hitung nanti ya di hitung mundur awalnya saya set 0 kemudian ada 1 push button di A0 ada buzzer di A1 oke nah untuk yang baris berikutnya saya buat array untuk digit karena kita punya 3 digit ya nah jadi tampilannya seperti ini nanti yang paling belakang ini satuan ini puluhan dan ini ratusan oke bisa dikembangkan berapa digit satu layar kalau mau pakai font yang saya buat ini custom ini dia bisa sampai 5 digit ya teman-teman ya cuman disini saya buat 3 aja kemudian untuk setup juga masih sama paling ketambahan pin mode untuk input pull up si push button dan juga output buzzer ya nah ini masih sama saat pertama kali dinyalakan kita akan display count artinya kita menampilkan si angka ini 0 ini ya di layar jadi dia tampilnya 0 0 0 seperti itu ya nah cara membuat dia tampil 3 digit saya ubah sedikit di dalam function display ini kalau di video sebelumnya kan kita terima parameter kolomnya juga ya mau di posisi mana kita munculkan tapi itu saya hapus karena saya langsung atur di dalam function display ini coba kita lihat di dalam function display pertama kita terima satu parameter disini parameternya adalah nilai yang mau kita tampilkan oke contohnya tadi di awal video kita buat 30 kan nah kalau buat 30 berarti nnya bernilai 30 oke nah sebelum kita tampilkan saya buat satu function untuk mengexplode si angka 30 itu oke contoh kita pakai angka lain deh ya kita pakai angka lain misalnya saya pakai angka 123 misalnya ya kan 3 digit ya maka function exploit ini function exploit ini gunanya nanti untuk membedah si 1 2 dan 3 ini ke dalam array digit kan kita punya satu array namanya digit digit ini nanti fungsi function exploit tadi akan membuat 1 berada di index 0 2 ada di index yang ke 1 dan 3 di index ke 2 gitu ya jadi dia di explode atau dipecah ke dalam array kayak index 0 index 1 index 2 nah kira-kira itu function exploit ini gunanya nah isinya cara meng-explode nya seperti ini pertama kita nolkan dulu semua digit nya kalau sudah pernah diubahkan harus kita balikan ke 0 dulu semuanya ya pakai for loop ini digit i 0 maka semua dari 0 index 0 sampai index 2 dia akan berubah menjadi 0 kemudian for yang berikutnya ini untuk memecah ya teman-teman ya saya mulai dari karena satuannya ada di index ke 2 kan betul ya satuannya kan ada di yang paling ujung sini ini kan index ke 2 maka loop nya kita mulai dari angka 2 kayak kita mundurkan jadi decrement di sini bukan increment tapi decrement pakai minus ya nah ini kita mulai dari 2 berarti i nya 2 digit 2 akan diisi tadi kan contoh angka yang kita pakai kan 123 ya teman-teman ya nah 123 maka digit i ini n nya kan 123 ini lambang mod mod artinya kita ambil sisa keterbagian si 123 oleh 10 oke nah sisanya pasti 3 kan karena 123 kalau kita bagi 10 sisanya pasti 3 nah 3 ini akan menjadi satuan diisi ke digit index 2 oke maka dia akan berada di yang paling ujung kanannya kemudian si n nya tadi si 123 akan kita bagi 10 setelah dibagi 10 dia akan menjadi 12 oke karena dia gak n si n ini kan tipenya integer jadi integer harusnya kan 123 kalau kita bagi 10 menjadi 12,3 tapi karena dia integer maka dia hanya ambil 12 gitu jadi n sekarang bernilai 12 nah kita ulangi lagi i nya berkurang 1 berarti jadi 1 kan nah sekarang digit 1 atau digit index 1 kita ulangi dengan cara yang sama tapi sekarang dia udah jadi 12 ya nah kita mod 10 maka 2 ini terampil nah 2 ini akan diisikan ke digit ini ya kemudian kita bagi lagi dengan 10 12 dibagi 10 1,2 tapi dia ambil satunya doang ya nah satunya kita lanjutkan lagi disini kita mod 10 maka terambil adalah 1 selesai oke maka index nilai yang ada di array digit ini akan terisi 1 2 dan 3 oke nah setelah kita explode kira-kira itu ya function explode setelah kita explode maka kita akan baru melakukan loopingnya disini ya seperti yang video sebelumnya nah gunanya nanti masing-masing akan ditampilkan sesuai dengan urutan array ini isinya seperti ini teman-teman bisa cek ya tuh oke nanti pengaruh si explode tadi itu ada di ini ya teman-teman ya digit j jadi dia ambil satu persatu mulai dari j-nya 0 kalau j-nya 0 berarti dia ambil ratusannya dulu oke kalau ratusannya 0 maka dia ambil yang 6 0 nah dia akan tampilkan ini kira-kira seperti itu kalau bingung diulang-ulang saja ya teman-teman ya video yang sebelumnya atau yang video yang ini juga boleh gitu nah itu saja mungkin yang saya tambahkan ya yang untuk display-nya nah setelah itu kita perhatikan di function loop di function loop disini saya pakai milis supaya tidak pakai delay ya biar dia langsung fast respon dia langsung respon kalau kita tekan nah kemudian saya buat satu variable namanya counted kalau sudah selesai di hitung sudah selesai melakukan perhitungan maka dia bernilai true nanti tapi awalnya dia benar-benar false berarti belum terhitungkan belum melakukan countdown nah saat push button ditekan maka kita akan menunggu nih oke dengan while selama push buttonnya ditekan maka disini milis akan berjalan oke dicek nih milis dikurangin start tadi yang awal ini kita tekannya di milis keberapa kan kita tidak pasti yang jelas kalau milis sekarang dikurangi milis pas kita tekan sudah lewat dari 700 maka berarti kita long press kan baru kita panggil function countdown function countdown tadi kerjanya di bawah belum saya jelaskan ya ini ketika function countdown ini dipanggil dia akan nge-blink displaynya dua kali oke ini saya buat juga fungsinnya banyak ya disini blink display ada di bawah disini nah dia akan terima parameter n n ini akan dipakai di for loop disini oke sehingga for loopnya akan ditentukan oleh nilai n ini kalau tadi kita pakai 2 berarti akan nge-loop 2 kali ini nyala matikan dulu habis itu nyalakan backlightnya terus matikan lagi terus nyalakan lagi makanya ada efek deepnya ya tadi ya kira-kira kerjanya seperti itu untuk function blink display kemudian setelah dia nge-blink kita akan tunggu sedikit ya disini ya sebelum buttonnya dilepaskan nah setelah itu dia akan mulai milis lagi start counting milis kita ambil dulu milis di saat dia mulai oke kita simpan di variable start counting nah kita buat counting sama dengan true karena dia mulai berhitung kan while counting berarti selama masih ini counting yang bernilai true maka kita akan jalankan milis tadi kita cek apakah milis sekarang dikurangin milis yang kita ambil tadi sudah melebihi seribu perbedaannya kalau sudah dan nilai countnya di atas 0 maka kita kurangin 1 kan countdownnya dia countnya akan berkurang 1 kemudian si start countingnya kita update kita update dengan memanggil funksion milis lagi berarti bertambah lagi nilainya nah kemudian kita tampilkan hasil setelah kita kurangkan tadi baru kalau countnya sudah bernilai 0 artinya kan sudah habis itu waktunya maka panggil funksion beep beep akan ada 2 parameter ada jeda dan ada frekuensi jedanya beberapa artinya beepnya setiap berapa millisecond sekali kemudian mau seberapa tinggi frekuensi dia beep dia berbunyi gitu ya nah ini juga saya pakai milis kenapa saya pakai milis karena nanti dia akan beep tanpa henti sebelum kita tekan button berhenti dia dia tidak akan berhenti oke maka saya pakai milis disini caranya sama seperti milis milis yang diatas dia berhitung kalau milisnya melebihi jeda yang kita tentukan maka dia akan ngubah status si B nya ini si B kan awalnya true kalau B nya true disini kalau B nya true maka bunyi tapi kalau dia tidak true atau sebaliknya false dia akan berhenti berbunyi jadi untuk bunyi kita panggil tone untuk berhenti berbunyi itu no tone nah ini library funksion dari bawaan Arduino ya kita tidak buat sendiri gitu nah kira-kira itu isi dari funksion beep ini ya teman-teman bisa cek satu per satu untuk lebih jelasnya next setelah kita panggil beep setelah kita keluar dari beep ini kita tekan button maka di ini ya tadi di tekan button yang bawah ini ya if kita tekan maka si beep nya akan false no tone artinya berhenti berbunyi dan kita keluar ya karena beeping nya kita buat false dia keluar saat keluar dia akan ada satu variable lagi yang kita buat false supaya nanti dia keluar dari while ini yang atas ini oke kemudian if kalau button nya ditekan maka counting nya tadi kita buat false kalau pertengahan sebelum dia 0 kan kita juga bisa menghentikan ya tadi ya pakai button nya nah ini pakai ini ya jadi count nya dipaksa jadi false dan dia akan keluar dari ini tanpa atau sebelum count nya bernilai 0 gitu kayak di pause gitu lah ya di berhentikan sejenak nah kira-kira itu aja sih teman-teman ya kira-kira itu aja sih bagian dia keluar dari countdown ini ya setelah dia keluar dari countdown maka counted nya kita buat true oke artinya dia sudah melakukan countdown sekali dan di bagian ini dia tidak menambah lagi nilai karena dia barusan keluar dari loop loop yang countdown tadi jadi jangan di pluskan 1 count nya count ini hanya di pluskan 1 kalau dia belum melakukan kerja hitung mundur tadi oke nah itu guna dari baris ini nah setelah itu kita counted nya selalu buat false lagi ya setelah kita melewati if yang ini oke supaya kita tetap bisa hitung mundur nanti nah kemudian ini untuk menampilkan count nya nah if count nya melebihi 999 karena kita cuma punya 3 digit maka kita biarkan count nya tetap 999 999 biar tidak lewat oke karena kita cuma punya 3 digit kalau teman-teman nanti buatnya 4 digit maka ini buat aja tambah 1 9 nya lah ya ini 9 nya ditambahkan 1 kali lagi jadi 9999 oke ya teman-teman ya ya kalau teman-teman ada pertanyaan bisa diskusi di kolom komentar ya kita coba lihat sekali lagi kerjanya oke ini tadi saya berhentikan di 1 coba saya tambah lagi oke misalnya kita buat di 7 ya atau di 8 kita long press nah dia berkedip dia hitung mundur ya oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat video ini see you in the next video terima kasih teman-teman